Penggemar di Twitter telah mendesak Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Al Nasser pada akhir musim setelah kelebitahan imbang satu-satu oleh rivalnya Al Hilal dalam pertandingan Liga Pro Arab Saudi Stadion Al Awal pada Jumat 17 Mei 2024. Al Hilal mencetak gol penalti kontroversial di menit-menit akhir untuk menjaga rekor tak terkalahkan mereka tetap hidup. Pak Dijinaj memberi Al Nasser awal yang sempurna ketika Otapio menemukan sudut kanan atas dengan tendangan jarak jauh yang brilian di menit pertama. Ronaldo kemudian melewatkan tiga peluang besar tetapi Al Nasser tampaknya telah berbuat cukup untuk mengamankan kemenangan. Namun pada menit ke-95 Sadio Mane berhasil menangkap wajah Saul Abdul Hamid. Meskipun pelanggaran tampak terjadi di luar kotak penalti, wajah secara kontroversial memberikan penalti kepada Al Hilal setelah berkonsultasi dengan monitor di tepi lapangan. Al-Aksandar Mitrovic mencetak gol dari titik penalti untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan timnya. Al-Ahli akan menyambut Aba di Stadion Pangeran Abdul Faisal untuk pertandingan ke-32 Liga Pro Arab Saudi malam ini. Kikop tersebut akan dimulai pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu, 19 Mei 2024 dini hari. Tim Tuan Rumah akan berusaha untuk melanjutkan kemenangan tandang 2-1 mereka atas Al-Sabah pekan lalu. Al-Ahli meraih tujuh kemenangan dan empat kali seri dari empat perspertandingan head-to-head terakhir. Aba menang dalam tiga kesempatan. Petrokan terakhir mereka terjadi pada November 2023 ketika Al-Ahli mengklaim kemenangan tandang 6-0. Penggemar di Twitter telah mendesak Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Al-Nasr pada akhir musim setelah klub ditahan imbang satu-satu oleh ribangnya Al-Hilal dalam pertandingan Liga Pro Arab Saudi Stadion Al-Awal pada Jumat 17 Mei 2024. Al-Hilal mencetak gol penalti kontroversial di menit-menit akhir untuk menjaga rekor tak terkalahkan mereka tetap hidup. Fadish Najd memberi Al-Nasr awal yang sempurna ketika Otapio menemukan sudut kanan atas dengan tendangan jarak jauh yang brilian di menit pertama. Ronaldo kemudian melewatkan tiga peluang besar tetapi Al-Nasr tampaknya telah berbuat cukup untuk mengamankan kemenangan. Namun pada mid ke-95 Sadio Mane berhasil menangkap wajah Saud Abdul Hamid. Meskipun pelanggaran tampak terjadi di luar kontak penalti, wasi secara kontroversial memberikan penalti kepada Al-Hilal setelah berkonsultasi dengan monitor di tepi lapangan. Al-Sandar Mitrovic mencetak gol dari titik penalti untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan timnya. Al-Ahli akan menyambut Aba di Stadion Pangeran Abdul Faisal untuk pertaringan ke-32 Liga Pro Arab Saudi malam ini. Kikop tersebut akan dimulai pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 19 Mei 2024 dini hari. Tim Tuan Rumah akan berusaha untuk melanjutkan kemenangan tandang 2-1 mereka atas Al-Sabah pekan lalu. Al-Ahli meraih 7 kemenangan dan 4 kali seri dari 4 perspertandingan head-to-head terakhir. Aba menang dalam 3 kesempatan. Petrokan terakhir mereka terjadi pada November 2023 ketika Al-Ahli mengklaim kemenangan tandang 6-0. Penggemar di Twitter telah mendesak Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Al-Nasar pada akhir musim setelah kelebitahan imbang 1-1 oleh rivalnya Al-Hilal dalam pertandingan Liga Pro Arab Saudi Stadion Al-Awal pada Jumat 17 Mei 2024. Al-Hilal mencetak gol penalti kontroversial di menit-menit akhir untuk menjaga rekor tak terkalahkan mereka tetap hidup. Padi Jinaj memberi Al-Nasar awal yang sempurna ketika Otapio menemukan sudut kanan atas dengan tendangan jarak jauh yang brilian di menit pertama. Ronaldo kemudian melewatkan 3 peluang besar tetapi Al-Nasar tampaknya telah berbuat cukup untuk mengamankan kemenangan. Namun pada menit ke-95 Sadio Mane berhasil menangkap wajah Saul Abdul Hamid. Meskipun pelanggaran tampak terjadi di luar kontak penalti, wasis secara kontroversial memberikan penalti kepada Al-Hilal setelah berkonsultasi dengan monitor di tepi lapangan. Al-Sandri Mitrovic mencetak gol dari titik penalti untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan timnya. Al-Ahli akan menyambut Aba di Stadion Pangeran Abdul Faisal untuk pertandingan ke-32 Liga Pro Arab Saudi malam ini. Kikop tersebut akan dimulai pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 19 Mei 2024 dini hari. Tim Tuan Rumah akan berusaha untuk melanjutkan kemenangan tandang 2-1 mereka atas Al-Saba pekan lalu. Al-Ahli meraih 7 kemenangan dan 4 kali seri dari 14 pertandingan head-to-head terakhir. Aba menang dalam 3 kesempatan. Petrokan terakhir mereka terjadi pada November 2023 ketika Al-Ahli mengklaim kemenangan tandang 6-0.